ya ini jadi tanpa tanpa sisik deh tanpa sisik doitsu ikan tanpa sisik bisa hidup ya itu soa soa tapi soa doitsu cuman biasanya kalau warnanya ngeblok tuh ngeblok semua dada putihnya itu kita sebutnya hisoa 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 kalau untuk bulky itu kalau memang ada gennya bagus kalau makanannya kurang mendukung juga enggak jadi lebih karena itu jadi kita kasih bulky itu buat yang memang ada gennya bisa gede lebih jadi warna merahnya itu halus karena kalau sisikan ada kayak bayang sisik-sisik garis-garis-garis-sia ya selamat menikmati abone ol cinta koi Indonesia kembali channel bogis untuk seksi dunia satwa kita kalau sebelumnya kita udah lebih gedebuk harga di koin nation Batu Malang sekarang kita lagi mau belajar dari komartin tentang perawatan ikan koi tanpa sisik doi doitsu wengatnya doikatsu doitsu ya jadi kita pengen belajar tentang perawatan ikan koi tanpa sisik apakah ada perlakuan khusus apakah ada nutrisi khusus ya supaya ikannya ikannya besar ikannya berwarna bagus polanya bagus peternya bagus ya sama macem-macemnya pertumbuhannya juga bagus ya kita langsung samperin koko martin ini lagi pilih-pilih mau lihat yang gede ini ada koko gede-koko martin ini ukuran berapa 50 up udah show belum ini begini ini ini enggak masuk siop begini enggak masuk siop kualitasnya kurang Oh gitu begini kualitasnya kurang gue lihat sudah cakep banget ya kayak gini harga berapa begini yang ini saya buka di lima juta lima juta aja ya kalau yang isoanya ya menitin pakai ini pakai mic sekarang ngobrol tentang perawatan boleh-boleh ya ini jadi tanpa tanpa sisik deh tanpa sisik doitsu ikan tanpa sisik bisa hidup ya di ciptaan manusia apa ciptaan alam ya Oh kalau dari literaturnya ini ciptaan manusia ciptaan manusia jadi kalau enggak salah pertama itu di Jerman kok kalau enggak salah di Jerman itu Oh bukan Jepang dari Jepang kalau enggak ada ya di Jerman yang berjuang ini yang siu ini jenisnya apa ini orang hitam ini itu soa soa tapi soa doitsu cuman biasanya kalau warnanya ngeblok tuh ngeblok semua dada putihnya itu kita sebutnya hisoa 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 doitsu Nah kalau soal air airnya ada perbedaan nggak sama ikan koi lebih biasa sama-sama kan tapi enggak ada sih sih kalau di anjing ya anjing ada yang berbulu ada enggak bulu Nah yang kalau yang gak berbulu itu nggak boleh kena matahari Oke nah kalau doitsu ini gimana kalau matahari ndak ada pengaruh nggak masalah matahari dan pengaruh karena semakin kena matahari semakin bagus kalau doitsu Oh yang beda itu mungkin gini banyak orang itu mungkin yang banyak orang itu itu mungkin yang biara doitsu biara doitsu susah iya susah itu karena dia kan ada sisik Niko ya jadi cuaca tertentu dia itu lebih gampang terkena penyakit daripada yang sisi Oh gitu karena kan terpada kelemahan ya cuman apa namanya kalau ikan sama-sama sehat nih ah enggak akan masalah ada ada masalah ya jadi kalau soal garam kasih garam kasih garam kita perawatan garam ikan sama juga ya sama juga makan sama Nah kalau buat warna buat naikin warna naikin warna ya mesti di treatmentnya mesti apa ini jadi Wak kalau doitsu itu ada dua ya warna itu ada yang dari gen ada yang ada yang bisa dipakai pakan ada yang bisa dikalokin waktu itu contohnya gini tolong kalau gen itu contohnya gini kok ini 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 kayaknya kita yang bisa lah ini buat show bisa lainnya yang seorang satu ini itu dia itu genya memang warnanya enggak merah warnanya memang gak merah orang cuman kita kasih pakan merah akhirnya orangnya itu tebel Oh orangnya orang tua gitu tapi nggak jadi merah gitu jadi merah nih saya tunjukin yang genya memang merah ya Oh yang memang sudah merah ya kayaknya udah merah ya gini angkat kalau ini bagus ini nih gennya apa ini ini campuran kok ini campuran campuran ini ini dasarnya hitam ada putih ini bagus ini dasar hitam merah putih beda-beda ya oke nah itu dasarnya gennya sudah merah Oh iya kan iya merah mungkin kalau dia apa namanya kurang pakan gitu ya atau push pakan grow mungkin tanconya itu merahnya jadi merah agak mudah tapi bukan ke orang itu yang pertama gen kalau kurang makan kalau kurang pakan color ya tapi kalau yang memang dasarnya gen ini pengalaman saya ya mungkin mungkin di luar ada yang ngerti caranya ya tapi pengalaman saya warnanya oranye pakan push pakan gimana nggak bisa merah itu sulit lah tapi orangnya itu bisa kayak gitu bisa ulin urin solid itu benar yang yang tancon ini yang F1 nih ini F1 yang tancon itu cuman ini habis baru keluar karantina jadi bodinya belum bentuk Oke yang tanconya kalau ngomong bodi tadi kan ngomong warna ya Oh ya makanannya ada ya makanannya ada nih yang contoh buat warna dulu ini jadi ada makanan macam-macam ini ada yang buat color ya tuh color keko eker ini racikan sendiri iya betul ini yang buat bulky kalau tadi ini bukti itu warna-warna ya warna buat bulky buat bulky itu itu bukannya dari genetik apa dari makanan genetik bisa cuman lebih ke arah kalau untuk bulky itu kalau memang ada gennya bagus kalau makanannya kurang mendukung juga enggak jadi lebih karena itu jadi kita kasih bulgitu buat yang memang ada gennya bisa gede lebih lebih jadi gitu kalau jantan nggak bisa bulky apa bisa bisa ini kan betina nih iya betina jantan bisa jantan bisa satu ilmu gua yang paling jago di ko itu tentang jantan dan betina oke bisa gimana tuh kok ya kalau jantan itu ramping kan jantan ramping kalau betulnya dada dada perut betina itu lebih bulet itu doang yang gua ngerti kalau yang lainnya nama-namanya gue lupa terus kalau jantan itu biasanya ada lagi nih kalau jantan itu biasanya ya pipinya kasar jantan pipinya kasar kalau betina lebih halus betina lebih halus ya terus kalau kayak tanconnya itu tanconnya itu jantan itu tanconnya itu jantan itu tamping jantan itu bisa bulky juga tetep eh jantan bisa 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 jantan bisa kalau itu cuman betina lebih ke arah jumbo jumbo betina lebih gampang untuk jumbo lebih muda lah kayaknya dari Jepang itu makanannya khusus yang bulky yang bulky terus ada lagi yang untuk white shining kita white shining itu buat buat apa tuh white shining ini kalau soa untuk putihnya putihnya iya untuk putihnya terus kayak ini nih yang yang tancon ini nanti dia punya merah bisa pudar nggak tergantung kalau white shining terus murahnya nge-drop jadi kita imbangin kita sekarang mau cari mana dulu nih ya Nah kayak yang tanconnya ini itu harus pakan white shining tuh biar putihnya ya itu kan putihnya agak kurang bersih Oh nah biasanya white shining itu untuk soa siro siro yang hitam putih nah itu biasanya white shining tuh lalu satu satu lagi makanan ini satu lagi premium itu campurannya semuanya campuran semua selalu yang saya dari kita pakai yang grow 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 ini untuk sehari-hari lah umur sehari-hari ini mahal gak segini berapa kalau yang krumurah 55.000 segini yang kru 5.000 berapa kilo satu kilo satu kilo ya satu kilo ini ada di Tokopedia juga ada ada ya ada jadi perawatannya kurang lebih sama sama ya enggak terlalu beda banget ya terlalu beda cuman eh sama-sama jagalah sama-sama jaga air ya kalau kau kita jaga air ya Om tetap air penting ya Iya ini buktinya nih ini lokasih kita akan sekarang ada di kota batu ya kota batu ini kan terkenal batu ya dingin Oh iya kan terkenal dingin ini buktinya bisa nih sehat ayah kau ikan musuh dingin koi enggak enggak panas bisa dingin bisa panas bisa di Jepang kan dingin nih Jepang Jepang enggak kok Jepang kalau waktu musim dingin koinnya sudah masuk semua Oh salju koinnya masuk gini semua Oh gitu iya Oh jadi kau itu belum tentu enggak enggak kuat dingin juga ya dingin banget nggak bisa ya bisa bisa kau itu dingin banget bisa panas bisa yang enggak bisa untuk koi pengalaman saya itu adalah perubahan suhunya Oh pas lagi Yes perubahannya itu itu yang bahaya Oh itu nah ini kalau yang ada sisi gini lebih lebih rentan nggak deh lebih kalau dibandingkan sama yang sisik lebih sensitif Iya lebih sensitif Iya tapi apakah susah enggak lebih sensitif aja nah sekarang anda itu kan ngomong kelemahannya ya kalau menurut lu kelebihannya apa yang yang supaya orang bisa lebih pilih doitsu ini doitsu kalau saya ya sukanya ya itu kalau misalnya kita ambil Oke nih kalau misalnya doitsu itu warna merahnya itu halus karena kalau sisihkan ada kayak bayang sisik-sisik ya kalau lebih halus terus apa sih itu untuk untuk doitsu yang jenis soalnya terutama yang soalnya nih kalau aku masih banyak tapi kalau yang soalnya ini lebih sedikit jumlahnya di pasaran Oh lebih jarangnya ianya jarang masih jarang jadi lebih mewah beberapa seperti itu cari soalnya doitsu yang bagus masih masih ndak banyak lah masih gak banyak ya itu ya buat teman-teman yang kepengen punya koi doi-doi toh ya johan 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 ke WhatsApp yang tertera Yes atau ke Instagram Iya tidak apa-apa bisa tanya konsultasi juga by admin ya bisa konsultasi minta video mau ikan yang seperti apa mulai yang biasa sampai show ada ada semuanya Oke thank you Terima kasih